Halo teman-teman, kali ini aku mau unboxing tripod sama ring light yang baru aku beli dari Tokopedia ini adalah tripodnya, kemudian ini adalah ring lightnya jadi kedua barang ini aku beli seharga Rp101.000 aja kemudian disini aku akan merakit tripod dan ring lightnya ya ini adalah tripodnya, bagian atasnya seperti ini lalu ini adalah bagian bawahnya ya, jadi tinggal kita buka aja nah, dia bisa berdiri deh tripodnya nah, seperti ini nah, selanjutnya kita akan unboxing ring lightnya ini adalah ring fill light aku beli ring light ini ukuran 26 cm jadi di dalam satu box ini udah ada aksesoris penunjangnya untuk dipasang ke tripodnya nah, yang aku pegang ini adalah holder HP lalu ini adalah sambungan holder HP ke ring lightnya ini lentur ya, jadi bisa disesuaikan nah, yang ini adalah ring lightnya jadi ini udah ada sambungan kabel USB jadi nanti kita tinggal colokin aja terus yang ini adalah alat untuk menyambungkan ring light ke tripodnya nanti kita akan tunjukkan di video selanjutnya nah, aksesoris yang kita dapatkan itu ya ada tiga macam ini di kabelnya itu udah ada kayak remote-nya gitu untuk menyalakan terus itu tinggal dicolokin ke adapternya ya jadi kita harus menyediakan adapter sendiri nah, kemudian kita akan pasang holder HP-nya ke sambungannya, ke yang ini, yang panjangnya ini ya jadi itu ada buletannya, terus kita masukin lalu kita kunci pakai ini ya diputar ke kanan sampai kencang ya nah, ini udah kencang terus coba kita tekuk-tekuk gitu ini agak lentur ya, jadi tinggal kita sesuaikan aja nah, terus kemudian kita masukkan ke ring lightnya itu jadi disitu tuh kayak ada tengah-tengah itu ada kotak gitu jadi kita tinggal masukin aja sambungan holder HP-nya sampai bunyi klek gitu nah, karena penyambung holder HP-nya masih kurang pas buat aku ini kita coba tekuk-tekuk gitu nah, kayak gini jadi kayak pair gitu sih tuh cuman harus tetap hati-hati ya biar gak patah takutnya patah ya kayak gini kemudian langkah selanjutnya kita akan menyambungkan ring light ke tripod-nya ini adalah benda yang aku tunjukkan tadi, aksesorisnya itu kita buka terus kita sambungin dulu ke tripod-nya ini ya diputar ke kanan sampai kencang sampai terkunci nah, udah seperti ini terus kita akan sambungkan ring light-nya tuh, di bawahnya itu ada buletan gitu nah, ini tinggal kita masukin aja terus kita putar lagi ya sampai sampai kencang sampai habis itu puterannya nah, ini udah aku kunci udah aku puter ring light-nya sampai batas maksimal dia tidak terjatuh lagi ya nah, udah, udah jadi yore sekarang kita akan coba menyalakan ring light-nya apakah nyala ya berfungsi lampunya ini kita buka dulu pengikat kabelnya terus kita sambungkan kabel USB-nya ini ke adapter sekarang kita akan nyobain lampunya ya jadi ini kabelnya udah aku colokin terus kita nyalakan nah, seperti ini terus kita bisa kurangin cahayanya batasnya seperti ini ya nah terus kalau misalnya ditambahin lagi cahayanya kayak gini tuh jadi backgroundnya makin gelap ya karena ini lampunya makin terang lalu ini kita ganti warna jadi dia ada tiga macam warna ya ada putih kuning sama apa soft gitu warnanya yang agak warna biru ini kayak gini sekarang kita coba sekarang kita ganti satu ini dua tiga kalau meredupkan ini paling meredup ini terus kalau menaikkan lagi ini kalau mati dia posisinya gini seperti ini gitu guys gak pakai kacang mata seperti ini setiap ketika ketika kita kita Terima kasih.